Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatur kertas pada Microsoft Word ya Dan ini juga mungkin akan menjawab pertanyaan kenapa kalau misalnya kalian print gitu ya kok jadi nggak ini gitu ya Jadi apa tiba-tiba kok yang diketiknya sama yang di printnya tuh beda gitu hasilnya misalnya dari lebar kanan kirinya atau mungkin lebar atas bawahnya gitu ya Nah sebenarnya untuk mengaturnya ini gampang banget ya kalian Misalnya kalian kalau misalnya kalian mau nge-print gitu ya nge-print misalnya di warnet atau dimanapun Pastiin kalian tahu dulu ukuran kertasnya ya misalnya ukuran kertasnya tuh A4 atau F4 nih ya Nah kalau misalnya kertasnya A4 ya kalian jangan pilih formatnya F4 karena kalau misalnya F4 tuh kalau nggak salah lebih gede ya Jadi kalau misalnya lebih gede ya nanti bisa over juga dan hasilnya itu ada bagian yang tidak ke-print atau mungkin kepotong mungkin ya Atau mungkin kalian kalau misalnya mau nge-print A3 nih gitu ya text A3 dan kalian pakai kertas A4 ya nggak bisa juga gitu Karena nanti bakal kepotong gitu ya Nah sebenarnya untuk cara menyettingnya gampang sekali kalian cukup ke layout sini saja ya Ini untuk Microsoft lainnya juga sama sih layout dan disini kita akan ke size ya Dan disini kita akan pilih ukuran-ukurannya atau mungkin kalau misalnya kagak ada gitu ya disini kalian tinggal pilih aja Dan disini paper size-nya ada ya lumayan banyak ya ada kalau misalnya kalian mau custom ya silahkan Ada B5, B4, A5, A4, A3 dan A3 tuh gede ya dan ada letter, tabloid, legal atau mungkin ya kalian sesuaikan saja ya Nah itu misalnya kalian tuh kertasnya ya misalnya kertasnya itu A4 nih ya misalnya kalian disuruh nge-print A4 Tapi kalian nge-print-nya itu di printer A4 kalau misalnya kayak gitu kalian ganti aja kertasnya Pak ya Karena kalau misalnya gitu ya kalau misalnya kalian udah setting kanan kirinya atas bawahnya dan nanti Ya itu bisa kemungkinan bisa nggak sesuai dengan yang kalian ketik gitu ya dan hasilnya bisa salah ya Dan disini kalian cukup misalnya disini file dan lalu kalian print dan udah gitu ya Terserah itu terserah kalian nge-print-nya atau mungkin kalau misalnya kalian mengubah saat di print-nya Kertasnya bisa di klik disini ya tapi kalau misalnya kalian misalnya diubah disini ya diubah disini misalnya Nah nanti ini si textnya tuh bakal semacam menyesuaikan gitu ya nanti kalau misalnya ada textnya disini Dan disini kalian cukup ganti aja ke ukuran kertasnya yang kalian pake di printernya Dan setelah itu kalian tinggal print gitu ya udah di print udah beres gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya gitu ya semoga aja membantu kalau kalian kok Kalau misalnya nge-print udah ngetik misalnya kanan kirinya 2 cm kok di print tiba-tiba Kanan kirinya jadi 4 cm gitu ya kan jadi aneh juga gitu ya jadi salah gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya semoga membantu kalian Dan thanks for coaching bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.